Video amatir milik warga ini menunjukkan saat jembatan bayur sepanjang 40 meter perlahan ambrol akibat fondasi jembatan terkikis depit air sungai yang deras. Jembatan alternatif penghubung antara desa Kliwonan dan desa Jati di Kecamatan Masaran, Kabupaten Seragat ini ambrol, Sabtu pagi sekitar pukul 6. Jembatan yang dibangun sejak 2015 ini sudah terlihat melengkung sejak hari Jumat 23 Desember. Karena terus terkikis air ditambah dengan derasnya air sungai akibat hujan pada Jumat malam mengakibatkan jembatan tersebut ambrol. Meluap air kalinya, terus tanahnya tergerus, berpengaruh terhadap jembatan, jembatannya ambrol. Harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Seragen supaya akses jembatan itu segera bisa dibangun kembali. Karena masyarakat yang terdampak karena rogohnya jembatan ini banyak sekali. Jadi jembatan ini adalah akses alternatif jalan ke Seragen, ke Solo, anak-anak sekolah juga lewat sini, terus pedagang-pedagang, pekerja buruh, pabrik itu banyak yang lewat sini. Amrol ini jembatan membuat aktivitas warga seperti pendidikan dan perekonomian warga di Kejamatan Masaran terganggu.